Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 5A Prime jadi perbedaan dengan Redmi Note 5A biasa ada di bagian belakang fisiknya disini ada sensor fingerprint yang membedakan Redmi Note 5A Prime dengan Redmi Note 5A biasa kemudian model yang aku pegang ini adalah versi Cina dengan kode MDT6S jadi handphone ini tidak bisa di upgrade secara online atau secara otak untuk versi MIUI-nya jika kita coba untuk pembaruan MIUI-nya maka tidak bisa kita perbaharui langsung dari handphonenya sekalipun handphone ini sudah kita hubungkan ke jaringan internet yang kenceng sudah kita hubungkan ke jaringan internet via Wifi dan juga data seluler tetap tidak bisa juga kita akan coba untuk flashing langsung handphone ini dan untuk proses flashing-nya karena ini versi Cina versi distributor MDT6S ataupun MD6S maka ketika kita ingin merubah firmware-nya menjadi firmware global MIUI terbaru harus sudah terunlock bootloader dulu handphone ini agar tidak terjadi stack recovery mode oke sekarang kita menuju ke tampilan PC kita dulu disini sudah aku siapkan ada dua file yang pertama kita exact adalah file firmware-nya dulu ada UGG Global Image kita klik kanan kemudian extract disini dan kita tunggu sampai menjadi sebuah folder dari hasil extract-nya sementara ini proses extract-nya masih berjalan kita tunggu sebentar setelah proses extract-nya selesai kita bisa buka folder hasil extract-nya dan isinya seperti ini jadi ROM global hanya bisa kita gunakan pada Redmi Note 5A Prime versi distributor Cina ketika handphone tersebut sudah terunlock bootloader-nya selanjutnya kita install Mi Flash tool ada Mi Flash setup.msi kita double-klik kemudian kita jalankan installernya sampai muncul tampilan welcome to the Xiaomi Flash setup wizard kita klik next, pilih everyone kemudian next lagi, next lagi dan kita tunggu installing Xiaomi Flash-nya kalau sudah installation komplet sudah selesai kita klik close maka akan muncul shortcut Xiaomi Flash di desktop PC kita untuk menjalankan Mi Flash tool-nya atau Xiaomi Flash tool-nya bisa kita double-klik saja shortcut XiaomiFlash.exe yang ada di desktop Windows kita double-klik sampai muncul Mi Flash tool-nya seperti ini kita gunakan Mi Flash 2017.4.25.0 untuk selanjutnya kita akan meng-inputkan firmware yang tadi sudah kita ekstrak ke Mi Flash tool-nya cara inputnya cukup mudah kita klik saja menu select pada Mi Flash tool kemudian kita arahkan ke folder firmware yang tadi sudah kita ekstrak kita cari tempat ekstraknya di mana kebetulan tadi aku ekstrak di desktop dan di folder bahan disini sudah terarahkan ke desktop kemudian kita cari foldernya tadi dan ini dia ada folder UGG Global Emacs ini adalah firmware yang tadi sudah kita ekstrak kita pilih folder dengan nama UGG Global Emacs kemudian kita klik OK sampai ter-input pada kolom firmware di Mi Flash tool-nya selanjutnya di bagian bawah Mi Flash tool kita pilih opsi yang clean all langsung kita perlebar saja Mi Flash tool-nya dan kita kembali ke tampilan handphone-nya dulu silahkan siapkan kabel data yang bagus langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita akan memasukkan handphone ini ke Facebook mode caranya bisa kita matikan dulu handphonenya kemudian kita menekan tombol volume bawah dan tombol power setelah handphone ini mati untuk masuk ke Facebook mode tekan volume bawah dan tombol power sampai muncul logo Facebook di layarnya selanjutnya kita hubungkan handphone ini ke komputer dan langsung kita flashingkan handphone ini untuk proses flashing-nya jangan sampai handphonenya bergerak jadi kita letakkan handphonenya oke kita akan lepaskan dulu kabel datanya nanti akan kita ulangi kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita jadi disini langsung saja kalau sudah siap kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita klik tombol refresh atau menu refresh pada Mi Flash tool-nya sampai muncul serial flash boot pada kolom device di Mi Flash tool seperti ini kalau sudah muncul serial flash boot berarti handphone sudah terbaca tinggal kita letakkan handphonenya dan untuk proses flashing-nya tinggal kita klik saja menu flash pada Mi Flash tool-nya jadi di pojok kanan atas ini ada menu flash kita klik saja kemudian kita tunggu sampai progress flashing-nya selesai untuk durasi flashing ini kira-kira memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit namun kita akan percepat saja durasinya perlu teman-teman ketahui untuk Redmi Note 5A Prime ini ada 3 model yaitu MD6s, MDT6s, dan MDG6s untuk MDG6s bisa langsung flashing ROM global tanpa harus unlock bootloader terlebih dahulu tetapi untuk model MDT6s dan MDG6s agar handphone tidak masuk ke recovery mode atau stuck di recovery mode saat proses flashing-nya selesai maka harus ter-unlock dulu bootloader-nya sebelum kita flashing ke ROM global oke ini dia sudah selesai untuk proses flashing-nya karena handphone ini sudah ter-unlock bootloader-nya maka saat selesai proses flashing-nya handphone tidak error atau tidak stuck di recovery mode namun biasanya jika seri Note 5A ataupun Redmi Note 5A Prime dengan versi Cina distributor kemudian kode di casing belakangnya adalah MDT6s atau MDE6s kita paksa untuk flashing ke ROM global tanpa ter-unlock bootloader-nya maka akan terjadi stuck recovery mode untuk mengatasinya sudah beberapa kali aku kasih ROM untuk fix stuck recovery mode pada Redmi Note 5A ataupun Redmi Note 5A Prime di channel ini juga silahkan dicari jadi kebetulan handphone ini sudah ter-unlock bootloader-nya jadi bisa kita flashing ROM global dengan lancar ini dia handphone yang sebelumnya berada di posisi MIUI 9 sekarang sudah berada di MIUI 11 namun karena kondisi baterainya kritis kita kembali tancapkan saja kabel data ke handphonenya agar handphone ini berada dalam posisi charging mode untuk kita lanjutkan setup handphone ini sampai ke tampilan menu sekali lagi yang perlu kita perhatikan sesuai dengan pengalaman teman-teman juga untuk proses flashing handphone Xiaomi dengan garansi distributor garansi Cina bukan versi global sebaiknya cek dulu status bootloadernya jika bootloadernya belum terbuka belum unlock bootloader silahkan di UBL dulu di unlock bootloader dulu sebelum kita flashing ROM global oke ini dia untuk proses setupnya sudah selesai kita berada di akhir setup dan disini ada tampilan loading memuat aplikasi dan loading untuk memuat aplikasi ini lumayan lama bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai selain status bootloader tadi ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan yaitu mengenai akun jadi asumsi kita handphone yang akan kita ganti ROMnya ini dalam kondisi normal bisa masuk ke tampilan menu maka sebelum kita flashing silahkan teman-teman lockout dulu semua akunnya baik itu akun Mi ataupun akun Google sehingga ketika kita sudah selesai proses flashingnya proses setupnya bisa lancar tanpa harus verifikasi akun apapun dan handphone langsung bisa masuk ke tampilan menu nah ini dia untuk versi distributor Cina kadang gak jujur di casing belakang modelnya MDT6S tetapi di pengaturan muncul modelnya MD6S gak penting ya yang penting handphone sudah berada di MIUI terbaru MIUI 11 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati